Eh, langsung pinter gue nih, udah siap nih gue punya umat Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, pada jeda ngobrol kali ini, gue kembali ngobrol sama satu komika Yang, ya, gak usah gue kenalin lagi lah Karena namanya hanya tiga huruf saja, u-us Terima kasih, Bip, saya kan mau klarifikasi untuk masalah, eh bukan klarifikasi ini ya? Klarifikasi apa? Terakhir kan saya juga bermasalah, kan gini juga, ditemani dengan orang yang punya ilmu lebih gitu, terus saya klarifikasi gitu Enggak, 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 enggak Di sini kita ngobrol-ngobrol aja Ngobrol-ngobrol, ya Tentang u-us dan semua yang ada di kepalanya lah Ya, boleh Terima kasih Terima kasih Terus, kita mau sharing-sharing Apa yang Jarang-jarang, lah kok jarang-jarang? ya kan kita gak sharing iya kan kita jarang kamu sharingnya sama cerke muslim ya kita akan jarang-jarang kita akan jarang-jarang sama us nah bener tuh realita nampak jadi kita ngomongin yang nampak-nampak aja kita akan ngobrol tentang yang nampak-napak aja pada hari ini kemudian oke langsung aja ya us gue sering nonton stand up low tapi gak pernah live sih iya iya karena anda baru anda baru kenapa memang tidak ada uang karena youtube saya belum diuangkan janganlah pasti banyak komentar seperti itu iya apa ini orang-orang ini gak pengen si habib ini tuh punya kayak lebih gitu ya gitu karena tanpa rezeki gua cuma bisa berbagi ilmu sih yang nampak-napak nah itu bener-bener uang itu walaupun dia banyak masalah yang timbul dari itu tapi banyak solusi juga yang bisa selesai dengan itu memang uang bukan segalanya tapi segala-galanya pakai uang sih iya iya bener sekali tapi saya hadir kesini bukan karena uang bukan karena uang tapi karena beliau ngajak whatsapp eh whatsapp dong ngajak buat saya juga kebetulan kemarin sempat-sempat main disini juga terus ngobrol ternyata nyambung nyambung sama-sama napak gitu sama-sama tidak menyalahi kodrat sebagai manusia gitu ya dan sekalian disclaimer juga gua whatsapp Uus setelah di instagram Uus tuh mention gua tapi yang diajakin kok coki muslim doang iya soalnya nama saya di tag nah sudah mancing gak mu ya hebat gak karena konten di marketing kamu luar biasa loh karena konten itu sangat anda sekali bener-bener dan jarang-jarang kan jarang-jarang ada orang bermasalah yang kebetulan punya nama gitu Uus kan terus baik-baik saja maksudnya masih ada orang-orang di sekitarnya yang baik-baik gitu iya akhirnya Uus bilang Uus kenapa gak ngajakin gua sekalian nah ini penting disclaimer ini Uus soalnya gini loh takutnya beberapa orang itu nganggep wah ini Habib lagi menerakan mau manjat nih manjat ah iya bener-bener 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 aku setuju sekarang gua kan sering nonton stand up lu kenapa selalu dibuka dengan Hablu Min Allah Hablu Min Anas karena yang relate sama gua tuh tema-tema itu kan wah kok ada stand up Hablu Min Allah Hablu Min Anas pertamanya itu gara-gara kan kalo kita nyapa tuh kan suka nyapa orang tuh kayak what's up gitu ya kan apa kabar gitu kan gitu terus karena saya suka main pelasetan gitu jadi saya bilang what's up what's down gitu kayak what's up what's down what's down gitu terus karena kita gak cuma hidup up tapi hidup juga down juga kan kalo yang gak hidup down saya gak mungkin punya materi kan gitu terus akhirnya saya jebatan yang itu menjadi kayak Hablu Min Anas Hablu Min Allah karena biasanya sebelum saya tampil saya bilang what's up what's down Hablu Min Anas Hablu Min Allah semoga ketawa kita hari ini menjadi berkah dan pahala buat kita semua gitu karena kita sama-sama bagi dia gitu gitu karena saya juga senang bisa tampil penonton juga senang bisa ketawa jadi sama-sama saling apa ya saling Hablu Min Anas ya dapet Hablu Min Allah juga dapet karena lo sedekah membikin orang ketawa itu tapi kalo orang senang kan lebih enak moodnya jadi baik sama orang itu kan jadi pahala juga buat ke atas gitu maksud saya jadi karena senyum itu sedekah terus lo memancing orang bisa bersedekah jadi otomatis lo dapet juga dong iya jadi semuanya Hablu Min Anas ya dapet hablu Min Anas ya dapet gitu iya tapi emang sih apa sering orang itu religiusitas dikaitinnya sama ritual-ritual iya ritual-ritual kayak sholat gitu kemudian kuasa iya padahal sebenarnya enggak sih menurut gua sebenarnya religiusitas itu bukan cuman soal ritual iya artinya bukan cuman kesalahan ritual tapi kesalahan sosial juga benar jadi dengan lo berbagi dengan orang komedi-komedi untuk bikin orang ketawa itu juga iya maksudnya kan sedekah yang keren juga iya kan tiap orang kayak kayak main jump RPG kalo saya bilang ya jadi kita punya jobnya masing-masing gitu kalo ada orang yang jadi swordman strengthnya tinggi tapi intelligence-nya kurang ada yang jadi magician intelligence-nya tinggi strength-nya kurang gitu ada yang jadi thief agility-nya tinggi tapi intelligence kurang tapi luck-nya juga tinggi gitu jadi kayak gak bisa semuanya kita kerjakan sih gitu dan begitu jadi kayak iya habib juga di di sisi layan salah satu orang yang mungkin satu pemikiran dengan saya dalam arti konteks manusia dengan manusia gitu terus saya juga orang yang sama-sama berpikir yang sama dan itu makanya kita mungkin dipertemukan karena itu karena kamu akan dikumpulkan dengan golonganmu iya satu frekuensi dan membuat kamu berlomba-lomba dalam kebaikan dengannya kira-kira gitu iya tapi ya tapi saya gak setuju dengan berlomba-lomba dalam kebaikan jadi karena dari situlah awal mula orang ngejudge enggak dong iya itu awal mula jadi kayak salah tafsir mungkin salah tafsir salah ngerima jadi seolah-olah kalau oke nih gue gak bisa berbuat baik yang sifatnya kayak misalnya ada orang kaya bisa baiknya peseleka, zakat gitu naik hajiin karyawannya segala macem gitu karena mungkin dia merasa belum baiknya belum maksimal jadi yang dia bisa kerjakan adalah wah ini orang ini salah nih harus digini ini harus digesak nah gitu nah kebetulan gue mau klarifikasi kan berlomba-lomba dalam kebaikan bukan kebenaran nah bener soalnya kan salah itu orang katanya bener iya soalnya gini-gini itu kan saya bilang kebenaran itu relatif kebaikan itu absolut nah saya kan percaya gitu kan saya pernah ada di caption instagram saya saya nulis seperti itu apa maksud anda? waduh udah keluar tuh kata-kata itu kan terus saya bilang ya karena di tiap agama itu kebenarannya berbeda-beda tapi semua agama mengajarkan kebaikan gitu ya sudah kita ambil jalur tengahnya kebenaran itu kita pakai buat ritual gitu kebaikan itu buat akidah kita gitu ya sudah jadi tidak akan ada pertangkaran karena kalau pengen berantem di theater aja berendem gitu berendem gua gak ngerti sih yang gitu-gitu makanya harus belajar kalau mulai masuk industri masuk youtube itu harus tahu yang mana yang serius yang mana yang kayaknya penonton sudah mulai cenuh nih dengan obrolan ini ah kasih jok sedikit ah gitu harus ada sensitivitas itu itu yang gua maksud sharing tadi jarang-jarang jarang-jarang gua dapat ilmunya juga iya iya saya juga dapat ilmunya juga iya iya karena obrolan di belakang jauh lebih berbahaya iya jadi yang tadi tuh bahwa kita kan kebaikan bicaranya karena gini menurut gua kebenaran itu yang bisa dilihat sama orang itu adalah outputnya kan bener nah output nya itu memang berupa kebaikan tadi jadi misalnya nabi ini kenapa orang tertarik sama nabi jauh sebelum Nabi jadi nabi itu diangkat jadi nabi orang udah banyak kelakarik karena output yang dikeluarin dari nabi bener dia itu dikenal orang alamin yang terpercaya dikenal sebagai seorang yang penuh dengan Аhlak terus dikenal dengan orang yang amanah dan dikenal sebagai orang penebar Rahmat perdamaian bagi orang nah dari sana kemudian orang mikir ini orang yang bikin dia bisa begitu baik itu apa? Nah, barulah orang tertarik pada kebenaran yang ada di dalam dirinya Mengapa orang tertarik dengan kenapa nih orang ini begitu baik, bukan begitu benar Kebenaran itu di dalam outputnya itu adalah kebaikan Gue sering bilang tuh ke subscriber gue bahwa ada gradasi, ada tingkatan yang paling bawah itu kebenaran Kebenaran itu harus disampaikan dengan baik Dan kebenaran yang baik itu harus dibungkus dengan keindahan Oh, makanya bijak ya? Iya, akhirnya keluarnya jadi bijak Produknya kemudian jadi bijak Nah, kebenaran itu kalau dalam Islam, zakat lo adalah 2,5% Itu yang benar tuh Itu ibarat kata standar paling rendah SOP-nya Nah, di dalam sini orang masih beda-beda Menurut yang lain Mungkin agama lain mungkin berbaginya Bukan 2,5%, sekian persen Persepuluhan kalau ya Agama kristal kalau saya persepuluhan Nah, itu kan Tapi Kalau kebaikan itu udah gak bicara jumlah Kebaikan udah gak bicara Kuantitas Tapi dia bicara kualitas Jadi berikan Sejauh mana pemberian lo itu bisa Jadi baiknya bagi orang lain Jadi Merubah hidup orang lain Dari yang dulu susah menjadi Lebih baik lah Lebih baik Atau dari yang sebelumnya lapar Jadi kenyal Karena kalau ukurannya misalnya ya Ukurannya 2 kilo beras 2 kilometer tuh? Wah Jadi liwat Jadi liwat Jadi masih liwat kan Padahal dia butuhnya 4 kilo Karena Sekeluarga ada 10 orang Yang tinggal di rumah itu lah ya Jadi standar dasarnya itu memang Kebenaran Tapi harus Di up jadi kebaikan Sampaikan dengan baik Dan kemudian kalau bisa Jadi indah gitu Nah Jadi indahnya tuh misalnya Lu ngasihnya Di malam hari Tanpa ketahuan Si orang itu Agar orang itu gak merasa Jangan ngasih yang perlu dipoto Kayak calang Jangan-jangan gitu Masih banyak cara lain Untuk menunjukkan Kalau lu tuh baik Jangan Lewat kebijakan Lewat cara pikir Pola pikir Padahal yang utama adalah Mereka itu Baiknya melalui kebijakan Kan ya Kita bicara tadi soal Peran masing-masing Peran dia itu Yang dibutuhkan adalah Dalam kebijakan Peran gua Dalam nasihat Peran lu dalam Memberikan tawa Pada orang lain Benar Kalau gua Gua juga mau memberikan tawa Ke orang lain Ya gak apa-apa Tapi itu Jangan sampai meninggalkan Tugas utama gua Memberikan nasihat Nah calang Mau baik Dalam bentuk Seperti itu Ya gak apa-apa Tapi jangan sampai Kebaik Nasih Sedekat Tapi kebijakannya Kebijakannya Tidak mengandung keindahan Tidak mengandung kebaikan Dan tidak mengandung kebenaran Karena kebijakan paling atas tuh Iya Langsung pinter gua nih Udah siap nih gua Punya umat Jadi gitu Gua setuju bahwa Hablumin Allah Dan Hablumin Anas Harus Ini Bahkan dalam beberapa hal Itu Hablumin Anas Itu harus Sangat kuat Karena gini Gua sering Bilang bahwa Lu kalau punya dosa ke orang Itu lebih ribet Daripada punya dosa ke Allah Soalnya lu kalau punya dosa ke Allah Lu minta maaf sama Allah Selesai Karena Allah maaf-maaf Tapi kalau lu punya dosa ke orang Kata Allah Enggak lu minta maaf dulu sama dia Tapi dimahapin Kalau dia gak dimahapin Maka gua gak bisa ngasih maaf Misalnya Allah bilang Rito Allah Rito walite Allah itu memberikan rito Kalau kedua orang tuanya rito dulu Dan memang ada banyak Riway-riwaya tentang Orang ini di akhirat Udah Siap-siap Mau masuk surga Dengan berbagai amalan-amalan Kayak ritual-ritual itu Eh tapi kehadang Dan semua ritual itu Jadi bangkrut Hanya karena ada satu orang Yang menghadang Di pintu surga Gak bisa nih Jangan masukin dulu nih orang Kenapa tuh? Karena orang ini Punya salah sama gua Dan gak minta maaf Dan gua akan memaafkan Yaudah balik-balik Dan akhirnya orang itu Haruskan neraka dong Iya bener-bener Sayang banget gitu Iriang Iin dan yang Harus seimbang Harus seimbang Harus seimbang Makanya bentuknya tidak garis Tapi irisan gitu ya Iya Jadi harus seimbang Terus tuh Jangan sampai Hablu min Allahnya baik Tapi hablu min anasnya kendor Begitu juga Jangan sampai hablu min anasnya baik Tapi hablu min anasnya kendor Karena kan Allah yang pemilik kita gitu Kita harus berterima kasih Atas semua pemberiannya Karena itu juga Karena saya juga tahu Kalau penonton saya kan Tidak cuma muslim Gitu Tapi juga ada Non muslim Ada non muslim juga Ada yang kristen dan segala macem Yang ada disitu Jadi makanya saya bilang Hablu min anas antar manusia Gitu Gak mungkin saya setelah Hablu min anas Hablu min anas Semoga jadi tahu Buat kita semua Tolong yang bukan agamanya islam Keluar dari tempat ini Kan Gitu Makanya Makanya saya bilang Saya sangat percaya sekali Dengan itu Karena orang yang Saya mungkin dapat rejeki Dari orang-orang ini Dan saya Sangat Apa ya Saya sebenarnya Tidak pengen jadi Orang yang dibilang toleransi tinggi Apa segala macem Yang sebenarnya gue jaga nih Orang-orang di sekitar gue Orang-orang yang Pernah ada buat gue Yang agamanya mungkin Beda-beda Gitu Yang Gue sempat marah Gitu Tapi gue biasanya Kalau gue marah Dan gue pengen Melampiaskan sesuatu Biasanya gue tidak Membawa masalah yang ini Gue pakai masalah yang lain Biar orang tidak melihat Gini Gitu Kayak gue waktu itu Sama ganding lagi foto Terus Tiba-tiba ada yang komentar Ngapain sih lu setemenan Sama orang kafir Terus gue dalam hati gue Wih Gila lu Ini temen gue nih Dia agamanya memang Non muslim Tapi dia menafikahi Orang muslim Lebih banyak daripada Lu Gue bilang gitu Dan semua orang Yang setau gue Agamanya islam Yang kerja sama ganding Semua Sejahtera Disejahterakan oleh ganding Dan lu berani Ngomong gitu Tanpa pengenali dia Jadi gue ngomong Ngomongnya sih Sebenarnya gue marah Dengan itu Tapi gue bawa Masalahnya gak masalah yang lain aja Dan orang gak ngerasa Kayak gue Ngomong ganding banget Itu kan jadi subjektif Iya Bener Lu Apa Create itu menjadi Satu pelajaran Yang bersifat objektif Iya Padahal kasusnya subjektif Iya Karena agar bisa jadi Konsumsi orang Bener Misalnya lu universal aja Kalau gak Maksudnya kan jadi Gibahin orang Bener Agar gak jadi Gibahin orang Lu bikin Jadi sesuatu yang umum Iya Dalam islam kan memang Diajarkan kita Kepada siapa saja Gak ngeliat apanya Agamanya Sukunya Yang berbuat baik Kepada kamu Maka kamu Berhak Dan diminta oleh Allah Untuk berbuat baik Kepada dia juga Iya Ya setiap kebaikan Itu harus dibalas juga Dengan kebaikan Kebaikan Dan kan kebaikan Kejahatan aja Harus dibalas dengan kebaikan Harus dibalas dengan kebaikan Apalagi kebaikan Dan seharusnya Misalnya Akhlak terbaik lu Seharusnya lu berikan Kepada orang yang paling Tidak berakhlak sama lu Karena disanalah Bentuk cinta lu Kalau lu Berbuat baik Atau berakhlak Kepada orang yang Berbuat baik Atau berakhlak sama lu Itu masih Biasa aja sih Masih bisa dilihat Dalam logika transaksional Ah oke Tapi kalau Baik Bagi dibalas baik Aman lah Masih Even point Tapi kalau lu Baik kepada orang Yang gak baik sama lu Atau lu Berakhlak kepada orang Yang gak berakhlak sama lu Disanalah Cinta kasih lu Di uji Kalau lu cinta sama dia Lu akan berbuat baik Dan berakhlak terus Kepada dia Agar dia kemudian Terpengaruh sama lu Dan berbuat baik Dan menjadi berakhlak juga Benar Karena Betapapun kita benci Sama sesuatu Yang dibenci bukan orangnya Tapi kelakuan buruknya Baik Memang itu yang Yang ada di kepala saya Ketika Ketika saya Ngadepin orang-orang Yang mungkin Cuma memandang orang Dari tampilan Dari latar belakangnya Segala macem Yang sifatnya Lebih personal Sepu agama Yang merasakan Yang menurut saya Saya Mungkin merasanya Kayak Kehidupan lu Amat kehidupan gua Jangan disamain Gitu Kayak Gue termasuk keluarga Dari keluarga Yang sering Banget Dibantu Sama orang-orang Yang gak gua kenal Dan yang muslim ada Yang muslim ada Jadi campur Jadi saya Tidak bisa Gitu bilang Kalau Si kafir Saya tidak bisa Ibaratnya Memang Di antara temen Saya yang Cina Ada yang nyebelin Di antara temen-temen saya Yang Arab-Arab Kayak habib Ada yang nyebelin Tapi bukan karena Satu orang ini Jadi bisa menjudge Semuanya Sama Gitu Ah Cina nih jahat Ah Arab nih Gimana gitu Kayak Gak bisa Dan semuanya berubah Ketika Kondisinya menjadi Public figure Gitu Jadi kayak Misalkan gitu Ada sebuah pilihan Kita punya duit Ngepas nih Temen kita yang muslim Minta sumbangan Buat masjid Gitu Di komplek Temen saya yang non muslim Itu keluarganya Lagi ada yang sakit keras Duit saya Coba bisa bantu Salah satu Kalau saya bukan artis Saya nolong salah satu Gak bakal ada masalah Tapi ketika Posisinya jadi Public figure Aduh Orang gak bakal percaya dong Kalau duit saya ngepas Iya kan Sedangkan Saya masih pengen nolong salah satu Gitu Saya tolong si A Misalkan yang mau bikin masjid Mau kebangan masjid Saya kasih Yang sebelah sini bilang Kayak Ya Allah Gitu Kayak Kenapa gitu Ya kok ya Allah sih kan beda Ya non muslim Ya ampun kok Saya minta tolong Padahal saya lagi sakit keras Sampai mungkin kemungkinannya meninggal Atau segala macem Gitu Jadi Jadi saya salah juga Gitu Jadi salah ke dia Gitu kok Kuus Emang mungkin Cuma Ngedukung yang Seagama kali Amat dia Gitu Ada pikiran kayak gitu Terus Karena memang Mayoritas penontonnya dia Itu Orang-orang muslim Jadi itu didahulukan Gitu Jadi Jadi sudah tidak objektif Sesuatu yang seharusnya tidak ada Jadi ada Jadi ada Kalau menjadi public figure Iya Terus Misalkan saya bantu yang non muslim Karena memang dia membutuhkan Karena lagi sakit keras Gitu Iya Tapi teman-teman saya Yang seiman dengan saya Bilang kayak Ini kan juga penting Gitu Untuk umat Gitu Tapi kan saya berpikir Mungkin Ya saya duit lepas Terus juga saya percaya Banyak teman-teman saya juga Yang mampu Dan bisa ngasih Ngasih dia juga Gitu Subsidi silang aja Gitu Jadi kadang-kadang Saya suka berpikir Kenapa sekarang Zaman sekarang Itu banyak orang Yang ngerasa Standar kebaikan itu Harus sesuai dengan dia Dan dirasanya Orang lain itu Tidak melakukan kebaikan yang sama Kayak Saya sih lebih Lebih Prefer untuk membantu Orang-orang yang dekat Dan ketika ada orang Yang mungkin pedulinya Dengan Yang jauh Misalkan dengan Yang di Palestina Segala macam Saya juga tidak pernah Mempermasalahkan hal itu Saya juga tidak pernah Tanya Kayak Lu jangan jauh-jauh lu Yang dekat dulu aja Saya juga gak pernah ngomong gitu Tapi Kenyataannya nih Gitu Usmana Gira Islam lu Gitu Maksudnya gira Islam gimana Iya Saudara-saudara kita Bukan kita Soal prioritas aja Soal prioritas Iya Maksudnya Setiap orang punya Prioritas sendiri Iya Dan gue pengennya Ini dulu nih yang dekat nih Yang dekat aman Gitu Baru gue Coba yang jauh Gitu Ini Yang dekat aja masih Tunggu dulu ya Tunggu dulu ya Tunggu dulu ya Tunggu dulu ya Ini gue mau yang jauh Gitu Nah orang itu tidak mau paham Karena kenapa Public figure Pusing gak Iya Makanya Makanya gue agak takut juga nih Kalau dari Youtube gue jadi public figure Repot hidup gue Harus ada Ini lah Harus ada Bentuk-bentukan Simbol-simbol Masuk pake poloshor Nah Nah Masuk Ini mah Dosen Iya Dosen Atau pegawai TPU Atas usaha yang di kampus Iya Nah Sekarang Lo udah singgung soal Public figure Nah Gue tau bahwa Dari Cerita-cerita gue Sempet waktu itu Nge-vlog sama Fikri Rasta Ngobrol sama dia Sempet Ngobrolin soal Kebaikan Lu bukan yang buruk-buruk dong Kalau yang buruk-buruk Ghibah ntar gue Jadi gue ngomong Kalau ngebaikan tuh Biasanya buat alasan Buat tinggalin orang Ah kamu kebaikan Lu baik Iya Kebaikan kan Saya akan mencoba lebih jahat Iya Mas jahat ternyata Ada yang lebih jahat Iya Sukanya emang cowet gue emang Jadi Lu kan punya Karir nih Dari bawah Dari Ya bukan Siapa-siapa Menjadi Biasa aja Menjadi biasa aja Menjadi biasa aja Lu dulu dibawa garis kemiskinan Dan sekarang Pas di garis kemiskinan Atas dikit Atas dikit lah Atas dikit lah Atas dikit Nah Tadi kita kan udah sempat Ngobrol-ngobrol sebelum Ngetik bahwa Lu ngerasa Ini too much Setelah lu mendapatkan Apa yang lu inginkan Dan begitu cepat Dari Sebelum apa-apa Sebenernya bukan yang saya inginkan Saya kan Orang yang nge-napak ya Saking nge-napaknya Saya nggak punya hal yang ada di atas kepala Nggak punya angan-angan Jadi Kita disclaimer dulu Napak itu maksudnya realistis Napak ke bumi Napa adanya Ya Oke Jadi Dulu tuh saya berpikir Kalau saya tuh Nanti nih di karir saya Ini kan karir basic Saya stand up MC Penyiar Terus Suka basket juga Jadi saya Mikir tuh Saya pagi siaran Terus agak siang sorean tuh Nge-mc Kalau ada Beberapa acara Three on three Basket Terus standing antar divisi Saya masih bisa main Udah gitu doang Itu napak semua Semuanya Emang deket sama saya Sudah saya kerjakan juga Terus 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 tiba-tiba Dikasih Terkenal Dan akhirnya Kan Lu terkenal Dan kemudian Banyak hal yang Lu cerita Bahwa Banyak hal yang Tiba-tiba Wah ini Dapat gue ini Gue dapat ini Dapat ini Nah Apa Dan lu mikir bahwa Ini kok kayak too much Iya Jadi kayak Kan saya Hidup saya tuh banyak musibah ya Awalnya Iya Maksudnya perjalanan hidup saya tuh perlu dengan musibah dan intrik lah Gitu Iya Ada duit Mau ngapain Laptop ilang Tama Xboxnya Tama konsol saya main game ilang Saya baru ngasih duit ke ibu Tabrakan mobil Saya mau ngapain Ada Pokoknya ada aja Ada aja Musibah Musibah Lu bersahabannya sama musibah Iya Saya selalu Itu selalu Saya selalu Apapun yang saya punya nih Gitu Itu pasti Dalam kondisi tidak sempurna Sayang nih handphone nih Gitu Sayang Gitu Jatuh Langsung crack gitu Atau beset Punya mobil baru Punya nih Satu-satunya Mobil yang Yaudah keluarga saya punya Punya mobil gitu Paham lah Baru gue pulang Jadi kayak Yaudah sampai Sampai saya bisa berdamai Dengan semua musibah itu Dan tiba-tiba saya terkenal Terus Tiba-tiba saya bisa nikah Punya anak Dan naik haji Orang tua Di tahun yang sama Naik haji Naik haji orang tua Gue belum Belum naik haji Orang tua Iya makanya kan Itu kan too much Itu target Target yang harusnya bisa Ya karena gue orangnya napak gitu Jadinya Ini kayaknya gak bisa Gue ngelakuin ini Gue butuh waktu bertahun-tahun Untuk Ini gak tau Sampaiin gak kok enggak Ini juga kan gitu Terus Tiba-tiba gue dikasih Segini Wah Dan saya masih Hidup dalam cukup Berkecukupan Terus kayak Saya dapet program TV Saya dapet Banyak job Pas ke dalam itu Mas kayak Ya Allah ini kayaknya kelebihan Nah gitu Kayak Ini kok gak ada Gak ada musibahnya Gak ada Gak ada apa Lu gitu takut Jadi takut lu Setelah sini gue takut banget Kayak Aduh apa ya Apa ya Sumpah Ini gak mungkin Gue ditapun-sumpah Dapet semua Sedangkan banyak orang Menderita tiap hari Ada aja Token listrik bunyi Jadi Sambil tidur kan Bukan nina bobot Tapi Pip Pip Gitu Gak bisa Gak nenangin diri Gitu Gak berapa lama Gue di boycott Gue di boycott Banyak orang yang menganggap Itu adalah titik terbawah Gue Padahal itu adalah Hari paling berkah Buat hidup gue Karena selama ini gue Ingin kan Terus kayak Aduh kok gak ada musibah Akhirnya ada Dan gede Gitu Dan Apa ya Yang Ngebuat saya jadi Nah gini kan Jadi bisa napak nih Gitu Jadi lu justru Ketika Kena musibah Lu berpikir Ini keberkahan Bagi lu Iya gitu Masa hidup mau bayi-bayi aja Gitu Kayak Bukan hidup Mirit Gitu Sebenarnya Apa Keresahan lu tuh Keren banget Gitu Artinya gini Di Islam tuh kan Ada yang namanya Istidroj Istidroj tuh Artinya Lu udah gak Diperhatiin Sama Allah Gitu Dikasih aja Rejikin terus Sampai Lu makin kesasar Makin kesasar Dan makin kesasar Sehingga lu makin menjauh Dari Allah Nah Makanya Para nabi itu Sifatnya para nabi itu Selalu rindu Kepada ujian Gitu Dan orang-orang yang Tingkatannya tinggi Dalam agama Itu selalu Rindu ujian Dan khawatir Kalau lama gak di uji Karena ujian itu Adalah bentuk cintanya Allah kepada makhluknya Iya benar Jadi di Quran itu disebutkan Bahwa ujian itu Bentuk cintanya Allah kepada makhluknya Karena Allah cinta Maka dikasih ujian terus Yang bikin lu Ter-freelage sama Allah Iya Nah Kan masalahnya itu Adalah Karena History saya Ini Story panjang Saya Masalah terus Iya Tiba-tiba Ilang Iya Jangan-jangan Wah Saya percaya Kalau keberuntungan itu Ada Bukan karena Itu Karena lu beruntung Bukan Keberuntungan itu Ada karena kerja keras Yang mungkin Lu dibayar Waktu itu Iya Misalkan lu kerja keras Kayak gue nih Kerja keras di basket Ternyata jadinya Gak jadi pemain basket profesional Tapi jadi Pelawat Itu Berarti Keberuntungan gue Yang harusnya Masuk jadi pro player Dipindahin ke sini Jadi keberuntungan di sini Gitu kan Cuman kalau Ya emang kita gak boleh Ngitung-ngitung Ini Allah sih ya Jadi kayak Ya Allah ini kayaknya udah cukup Saya udah dapet istri yang saya mau Saya udah bisa nikahin orang itu Saya udah lega Terus Saya udah punya anak Ternyata saya Subur Ini kan kayak kamu Subur Subur Bahaya nih kayaknya nih Gitu Iya tapi memang itu sih Ajaran Ajaran para nabi Agar Bahwa ujian itu kan terus mengingatkan kita Sama Allah Itu Dan itu adalah Kebiasaannya Para nabi Sehingga para nabi Para sufi itu Kalau udah lama gak diuji Wah ini kenapa saya gak diuji Jangan-jangan Allah udah gak sayang Sama saya Karena ujian itu bentuk Kasih sayangnya Allah Dan itu yang sering Disalahpahami kan Sama orang Kalau dikasih ujian Langsung ngeluh aja Iya Tapi kalau dikasih nikman Jadi lupa Iya Jadi Jadi kalau Saya itu percaya kan Core dari semua kebaikan itu kan Kejujuran nih Kalau saya ya Jadi inti dari semua Kebaikan itu kejujuran Dan inti dari semua kejahatannya itu Kebohongan Jadi Ketika Saya Di posisi Kayak Di boycott Atau mungkin Masalah Gitu segala macem Saya selalu bersyukur Bip Karena kejujuran Dan Kejujuran itu Juga bukan bisnis Bip Begitu juga Dengan jika dan musibah Jadi tidak Tidak bisa nih Kita Kayak Jujur itu Buat Profit doang Guindal buat rugi Aku gak mau jujur Gitu Jadi Ya jujur itu bukan bisnis Bukan yang ketika untung Kita jujur Ketika kita rugi Kita bohong Gitu Nah yang Saya lihat dari Hidup saya nih Saya selalu bersyukur Ini musibah Itu yang membuat Saya jadi Saya masih jadi manusia nih Masih ada Masih ada Rejeki Masih ada musibah Gitu Ketika tempatnya musibah Ya Allah Gitu Ya udah Alhamdulillah Saya masih diperhatikan Alhamdulillah Saya masih dikasih ujian Memang Ujian itu kan Seperti ujian-ujian kita Di sekolah-sekolah Itu ke Allah Ketika mau Ningkatin derajat Kita Di sisinya Jadi kan diuji Benarnya Pasti untuk Ningkatin Nah Cuman gue pengen Anggapi yang pertama tadi Soal Lu investasinya di basket Tapi Keberuntungan lu Di entertain Nah Gue ngeliatnya itu Yang di Quran itu disebutnya Minhai sulayah tasir Rezeki yang Dari tempat yang tidak terduga-duga Kita percayakan bahwa Hasil tidak Akan mengkhianati usaha Dan memang Kita melakukan kebaikan berapa Kita akan mendapatkan Keberuntungan Sebagaimana Yang kita lakukan Atau lebih besar Dari yang kita lakukan Dari kebaikan itu Nah Bisa jadi memang Orang harus Sigat melihat itu Karena Karena ketika lu mendapatkan Keberuntungan di tempat Yang tidak lu investasi Mungkin itu Dari hasil investasi lu Di tempat lain Jadi rezeki yang tidak terduga-duga Itu bukan Lu kemudian Berdoa aja Berharap Ya Allah kasih Rezeki yang tidak terduga-duga Yang enggak Dia akan muncul Dari usaha Yang di tempat lain Tapi kemudian Beruntungannya tidak terdapat lain Karena mungkin ya Kalau yang saya lihat Dari kacamata nampak ya Yang nampak-nampak itu Kayak Teman saya nih Main basket Ngasal Latihan jarang Jadi kapten Di tim basket saya Poin paling banyak MVP Saya nih Latihan tiap hari Ibadah rajin Puasa sering kemis Cadangan Kan Ini kan untuk mempermainkan Orang-orang yang Mempermainkan Keimanan seseorang Ini sebenarnya Allah Taya ada enggak sih Saya ini untuk kerja keras Kok yang dapat rezeki Yang begini Saya ini sudah sering Semangat ya Ya Allah Usahanya udah Usaha doa juga Itu udah nih Kenapa saya masih Jadi camat Cadangan mati Ternyata setelah saya pahami Memang Memang seperti itu Kita memang harus Polisti gitu Melihatnya Agar kita enggak Nanggap wah Allah Enggak adil Kadang kan Rezeki kita ditunda Atau dikasih di tempat lain Itu akhirnya Jadi milhai sulayakta Dari tempat yang Tidak terduga-duga Maksudnya Enggak terduga di mata kita Benar lah Seharusnya Latihan basket Sukses di basket Padahal enggak Allah kan punya rahasia Latihan di basket Suksesnya di entertain Makanya teman-teman di situ Kadang-kadang suka Enak ya Usia lu Apa namanya Bisa di entertain Apa rahasianya Basket Basket yang rajin Terus Saya di entertain Sukses gitu Dan bisa jadi relate Karena Mungkin lu sportif Dan disiplin di basket Akhirnya kan entertain Salah satu kekuatannya adalah Kedisiplinan 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 Nah itu juga terjadi di stand up Di stand up Di stand up Melihat banyak orang-orang yang berkerja keras Yang mungkin rumahnya di Bekasi Terus open mic-nya di Depok Open mic-nya di Jakarta Selatan Di Jakarta Utara Tapi belum ada rejekinya Terus saya bilang sama mereka Ya udah mungkin Lu coba yang lain deh Siapa tau kerja keras itu di stand up Nih Pas lu jadi pengusaha Lu bikin usaha kecil-kecilan Jadi pengusaha gitu Terus tiba-tiba Sukses Suksesnya disitu Terus ini Apa gue juga mau garis bawah yang tadi tuh Yang soal kejujuran Itu menurut gue penting banget gitu Nah gini dulu deh Gue mau masuk dari Ini sebenarnya sesuatu yang Gak ingin gue tanya Karena sebenarnya bukan sesuatu yang Menarik dan pantas untuk ditanya Tapi mungkin bagi sebagian orang Yang punya pandangan Pengen tau aspek ritual lu Mungkin ini Gue ingin mewakili mereka Mungkin Sampai jumpa di video selanjutnya BABAK BABAK Sampai jumpa di video selanjutnya